Peristiwa naas menimpa dua bocah asal Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mereka ditabrak rombongan Moge yang sedang melakukan konvoy saat hendak menyeberang jalan. Keluarga dua bocah kembar yang meninggal dunia tertabrak motor gede atau Moge yang tinggal di Blok Kedung Palumpung, Dusun Babakan Sari, RT3 RW5, Desa Jiganjeng, Kecamatan Pandah Herang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, di Selimuti, Duka Mendalam. Kedua bocah kembar tersebut adalah Hasan Firdaus dan Hussein Firdaus, 8 tahun, yang merupakan putra bungsu dari pasangan Wasmo, 60 tahun, dan Empung, 48 tahun. Anak kembar tersebut tertabrak motor gede saat menyeberang di Jalan Raya Kalipucang Pangandaran, tepatnya di Blok Kedung Palumpung, Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Sabtu 12 Maret 2022, sekitar pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kedua bocah itu hendak pulang bermain dan sedang menyeberang karena akan segera pergi mengaji. Ibu kedua bocah kembar Empung menyampaikan keseharian kedua anaknya bermain bersekolah dan mengaji. Yang ingin dari pihak keluarga maupun pihak keluarga kami menginginkan bahwa ada penyelesaian secara hukum dari pihak yang pelaku ya dalam arti yang korban ini usianya masih 7 tahun kelas SD. Jadi disini keluarga sangat berharap bahwa proses hukum ini betul-betul dikendakkan jadi dengan baik. Katanya tadi sempat geram berarti ya Pak? Ya, keluarga disini sempat geram dengan kondisi seperti ini. Karena kondisi seperti ini sudah bukan 1-2 kali kerja yang seperti ini ya. Harley Davidson Club Indonesia atau HDJI Bandung menyampaikan duka terkait peristiwa tewasnya dua bocah kembar di Pangandaran Jawa Barat. Kedua penabrak ini merupakan bagian dari rombongan motor Harley Davidson atau MOGE yang konvoy melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran. Namun naas, kedua pemotor menabrak dua bocah kembar berusia 8 tahun yang akan menyeberang jalan. Motor Harley yang menabrak dua bocah kembar tersebut berplat nomor D-1993NA berwarna merah yang dikendarai Angga Permana Putra 40 tahun asal kota Cimahi dan berplat nomor B-6227HOG yang dikendarai Agus Wardi 52 tahun asal Bandung Barat. Setelah kejadian naas tersebut, kedua penabrak diamankan di kantor polisi. Termasuk motor gedenya yang disimpan di halaman Mapolsek Kali Pucang Polres Pangandaran. Kedua pengendara MOGE mengalami luka ringan dan kedua MOGE mengalami kerusakan di bagian depan. Pengurus bidang hukum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Bandung Boyka Lutsiana Syahrir mengatakan, ini merupakan satu musibah dan pihaknya sangat berduka. Dari Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.